Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar solid talk untuk latihan bagian pemula dan nick machine di sini kita akan membahas cara membuat simulasi mesin bubur sensei ya guys di sini udah ada benda itunya akan dibubutnya benda catur atau anak catur ya guys di solid talk Nah kita langsung aja disini kita akan coba kita disini takutnya belum ada solid talk cm tinggal dipilih disini tinggal ke ada skin tinggal centang dibawah sini ya guys untuk selitupnya tinggal kita oke baru kita kalau udah selesai tinggal kita centang aja disini klik solid talknya tinggal ke dp maintenance tinggal klik Nah disini udah muncul kalau mesin bikin bubur sensei itu di paling bawah sini tinggal tinggal di sini kita oke seperti ini Hai takal udah seperti ini coba kita akan lihat dari sesuai disini ini taruh mesinnya kecepatannya guys kalau mau pilih mesinnya dan bentuk mesinnya seperti ini sesuai ya seperti ini tinggal kita oke terus kita lanjut ke tahap selanjutnya nah sebelum kita akan bahas tuh kita lihat dulu ragumi ragu sensei nya nah disini ragu sensei nya seperti ini ya guys Nah kita akan panjangin dulu benda kerjanya ke belakang kenapa nah disini kan nanti kan ke dibubut guys ya kalau dibubut nanti kena lagi disininya kibatnya bentrok libatnya ke pahak ke atau pisau sensei nya ke ragungnya jadi tinggal kita akan disini kita akan edit terus disini nah disini kita akan pilih yang bagian ini dan materialnya kita pilih aluminium ya guys materialnya terus kita ke bawah kita geser ini nah disini kita akan tebelin dulu 10mm dan disini kita panjangin 10m juga nah disini kita panjangin sekitar 60 atau 70 ini ya buat ragumnya buat penyebut ragun ragu mininya bukan ragu mininya ragu buat sensei nya guys ya jadi kita akan lihat hasilnya seperti ini ya guys nah jadi kita akan nantikan dibubut seperti disininya nah disininya kita di pegangin seperti itu jadi kita langsung aja kita ke main spinnya klik kanan edit lagi disini kita akan mulai dari sini ya guys ya jadi bubut ini mapai ke sini tinggal kita pilih ke bawah dari titik sini sampai sini seperti ini tinggal kita oke nah kalau udah oke tinggal kita ke bagian ekstra penen 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 eh selamatnya guys ya tinggal kita klik sini terus tinggal kita lanjut nah disini cuma ada dua dua pahak doang dia cuma ngebobut dan bagian memotong nih cut itu adalah pemotong memotong benda kerja oke kita langsung aja kita ke bagian grace operator plan nya nah disini ada dua tahapannya ya ada ragu mininya ya bukan ragu mini dia ibaratnya mana nih ya udah kebaca ya terus ini ada ragu mininya dan buat ngebobutnya dan pemotongannya ini memotongnya kalau ada benda kayak gini tinggal lanjut ke bagian grace operator plan yang ini nah disini udah mulai kelihatan memotong yang warna biru ya seperti ini jijat coba kita bisa dilihat nah hasilnya dari mulai seperti ini cara memotongnya tinggal kita kalau salah kita simulasikan kita lihat nah kita tinggal kita oke aja disini nah seperti ini coba kita lihat kita cepetin bisa disini kita cepetin kita cepetin dikit ini motor ya guys oke ini penisingnya ini pemotongannya nah tapi disini masih tersisa nih guys nah caranya gimana biar eh tidak ada yang tersisa tinggal kita oke dulu oh disini dulu kita bagian eh yang mana nih kita gonggong yang bagian ini coba kita akan lihat pisaunya pisaunya seperti ini ya guys Hai pisaunya Hai cuma ini doang pisaunya ini bisa dicentangin semua Hai sehingga kita oke oke lagi nah posisi pisaunya kita pindahin disini aja itu ya ombmb kein kerakang backal ngambil sini yang ini sehingga dio dulu coba Nah disini ya kita lebih seperti ini naik ke atas penungguan sepecat seperti itu tinggal kalau kayak kayak tinggal kita oke også kita bikin Nah di sini kita lihat posisi yang dibagaimana dia Oke sekarang maturnya dimana dia noi kita semulasikan dulu apakati ada yang tersalahan dia semua dia motong dulu ya baru dia selesaiin yang ini nah kalau motong dulu otomatis dia jatuh benda jatuh ya guys jadi kita akan ini dulu baru dipotong nah cara yang gimana yang ini harusnya ini tuh dibawah ini ya guys ini tuh dibawah pemotongan sini nah kayak gini nih oke nih ini dibawah coba tinggal lihat lagi finishingnya nah bener kan sebagian seperti ininya oke nah kalau udah selesai coba kita pastikan pemotongannya dia oke ya guys seperti itu ya tinggal kita bagian kodenya 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 cincnya ini udah selesai semuanya pas bener ini cuma salah posisinya aja ini tinggal drag aja ya guys ya di drag terus mau ke bawah tinggal kita bagian ke post disini kita save dulu kita lihat dulu codingnya atau nc kode kita taruh di desktop aja kita save tinggal disininya kita opennya kita bawahnya kita centang tinggal kita okein dulu disini kalau udah oke coba tinggal kita oke tinggal tunggu prosesnya nah hasilnya seperti ini untuk codingnya kita disini kita ke blackpoint ke blackpoint windows nah kita lihat hasilnya hasilnya buat pembuatannya seperti ini tinggal kita cuma lihat aja seperti ini ya guys nah dia n60 n70 kali 60.71 dia mulai gerak terus lanjut lagi ke n9 dan seterusnya ini kalau mesin pembuat manual tinggal masukin aja ini ya apa mesin pembuat cinc manual tinggal masukin aja kode ini ke cinc oke itu dia guys untuk cara pembuatan cinc mesin cinc bubut ya untuk tutorialnya cara bikin catur semoga membuat videonya maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys